فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Melihat fenomena akhir-akhir ini dengan tampilnya orang-orang yang mengaku paham dengan agama tapi malah menyimpang dari ajan Rasulullah SAW apakah ini termasuk tanda akhir zaman Ustaz? ya itu tidak diragukan ya tentang hal tersebut munculnya orang-orang yang berbicara tentang ilmu apa namanya tanpa berbicara tanpa ilmu orang-orang jahil tapi sok paham itu dari tanda hari kiamat karena itu datang di dalam haditha buhurara di riwayat Ibn Ahmad Jalan Selimnya Rasulullah SAW bersabda akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya yusaddaku fiha al-kadib orang yang dusta dianggap benar wa yikaddau fiha s-sadiq orang yang jujur dianggap dusta wa yuqtamanu fiha al-kain orang yang berkhianat diberi amanah wa yikhawanu fiha al-amin sedangkan orang yang amanah dianggap berkhianat wa yantiku fiha al-ruwaibillah dan akan berbicara al-ruwaibillah ketika ditanyakan kepada Nabi SAW apa itu al-ruwaibillah ketabulia s.a.w. ar-rajul uttafih fi amril ambah atau nyatakan nama fi amril ambah seorang yang dulu tetapi dia berbicara tentang perkara umum yang kadang seperti itu dia belajar pun ada hal-hal itu bukan apa namanya yang mengenang dia ya seperti masalah belakangan ini ribut ada kasus sengketa tanah masuk disitu seorang bicara dianggap dirinya toko anggama banyak yang dengarkan dia dianggap dirinya bisa berbicara disitu itu ruwibillah namanya saya mengumpulkan antara kelancangan sedikit pemahaman dan lancang masuk di dalam perkara yang bukan mengenangnya bukan haknya memang dia kepala negara dia hakim atau apa namanya menteri urusan petanahan masuk di dalam urusan-urusan terkait dengan sengketa itu urusannya di pengadilan nah begitu cara mendudukannya karena orang itu kalau tidak masuk ke dalam sesuatu yang itu bukan bidangnya itu yang akan menimbulkan banyak masalah semoga Allah beri taufik pada semuanya selamat menikmati selamat menikmati